Alhamdulillah sudah sore, kita ke Belura lagi, sebelum pulang menuju Jatirogo kita ke kandangnya Bapak Gunadi, kandang barunya, sebelah sana juga ada kandang open yang panjang juga ini barusan selesai bangunnya dan di kandang bawah juga belum apa-apa ya belum dikasih merang dan segainya lah, sekam, itu kayak model yang disana itu buangan angin ya sampingnya, pagarnya atau apanya ini ya, tiranya itu pakai volume yang bawah belum ada apa-apa, ini pakai genset 30 kVA, 3 pas, gini teman-teman murah meriah, ini 30 kVA, 30-an juta harganya, kandang atasnya pakai, lihat ini, istimewa ini kandang ini sudah pesan alat-alatnya ke kita, mulai dari seldeck dan semuanya, blower dan lain-lain yang kandang bawah itu kita, yang atas sudah dibelikan, katanya sih beliau ingin pakai kita tak murah atau apa, nggak tahu ini pakai sekitar 30 lembar kemungkinan ya, 30 lembar total semua ya ini konstruksinya teman-teman mungkin bisa contoh ya untuk bangun kandang jadi, pengatapannya ini di atas besi dia bangunnya miring gini lah ya miring gini, ke kiri ke kanan sebelum atap sebelum pengatapan ini dipasangin terpal ini terpalnya ada di atas sini lihat ini, nggak ada lampu fitting-an ya cuma lampu biasa saja jadinya seperti ini luar biasa terang, terang banget padahal cuma led loh keren kan bisa dicontoh untuk pinggirnya ini ya pakai garvalum spandek pinggirnya berapa pak? 2 meter ya 2 meter? mana? ini 2 meter kesana miring berarti ini 2 meter kesana berapa ketemunya pak? ketemunya itu kalau di sana jatuhnya itu 1 meter 75 1 meter sampai 2 meter 50 cm 2 meter lebih berarti pak? 2 meter lebih kan jatuhnya disini 2 meter 2 meter 2 meter ini anginnya juga enak nanti pak ya wah nggak enak-enak lagi dinding pakai garvalum ya pak, kesintai dua pak urah pokoknya kalau pak sumbunati itu urah pokoknya kalau pak sumbunati itu ya super istimewa kan ini diborong sendiri kan? nah iya kalau ada teman-teman belora? oke siap bantu borong? nah siap pak promosikan promosikan kalau model kandang seperti ini serahkan ke ahlinya pak gunadi belora gitu ya pengen-pengen seperti ini saya nggak tahu warganya pokok kasihkan lah enak-enakan aja saya belum-belum ke baja-baja ini belum-belum mengerjakan kita masih kecor-cor ya pak ya karena konsepnya beda konsepnya kita sederhana gitu ini sudah persiapan pak? berarti mau ditabur bukan ini pengambilan habis panen berarti habis panen dapat 6.200 per ekor total populasi 13.000 per lantai per lantai atas bawah 26 26.000 wih jelas ya berarti total dapat uang 70 juta lebih kotornya ya sekitar segitu mantasan mantap-mantap habis panen langsung pesen alat ke kita belum apa-apa sudah di DP 20 juta ya belum saya kirim belum saya kirim loh ini itu pesangan buat kak kita dengan lebar 20 10 pak ya ini 10 ini 10 kali 10 kali 75 10 kali 70 adalah gudang 10 meter jadi 85 total bangunan oke total bangunan 10 kali 85 jadi yang dipakai 10 kali 70 ini pakai jalur tempat pakan 1, 2, 3, 4 4 ya seharusnya 5 sih ini gak apa-apa lah 3 3 cukup dah 4 4 kalau minumnya 3 tempat pakannya 4 4 seharusnya 5 ya pak enggak nyol cukup ya ini udah cukup 6 tapi dari cukup nah itu masalah blower biasanya ini kan 10 10 meter makanya paling kan orang pada 4, 5 saya kasih 6 ya bagus kalau 6 pak karena populasinya 13 kan ini 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 tempat di atas ini ada apa ya berarti ada laker laker di dalamnya yuk coba teman-teman kayak gini ya jadi enak sekali ini muat 5 kental 5 kental 10 karung setengah ton setengah ton kuat ini kuat sekali karena besi ya ini yang namanya UNP bukan CNP oh UNP jadi gini teman-teman mantap yuk kita langsung ke blower ini aja blower puteran diesel kaburasi sama listrik listrik listriknya 2 kacang 3 ini 1 pas katanya 1 pas 1 pas semua ini kok kayak saya dulu ya oh pakai diesel pakai diesel jadi hybrid ini 1 pas listriknya 1 pas semua pakai listrik jadi sudah tahu pakai listrik semua ini yang 4 pakai diesel 4 pakai diesel bisa keluar bisa oh yaudah kalau kita keluar kesini lihat diselnya tuh bismillah kita kita belajar diesel kali ini oke dibelajarnya ukuran ukuran puli ukuran puli seperti ini ukuran puli diesel ini berapa pak kalau gak salah ukuran 7 7 in ya 7 in asnya 3 2 yang besar 32 32 ya asnya asnya yang gede lah yang 32 ya yang kol gede tuh ini ini sebagai nah kalau kita lagi nggwes ini dikendorin dulu ketika nalek dikendorin ini nare pak kalau kebawah berarti itu kebawah itu kebawah biar enteng kalau pas ini dinaikkan ke atas gitu terus ukuran kalau ukuran ini puli yang itu bawaan bawaan pakai dompeng dompeng berapa pk 24 16 16 pk buat narik 4 blower 4 blower 16 pk buat narik 4 blower memang pak kalau pati blower itu spesialis kontruksinya diesel gini sebenarnya ya simple simple aja gak ribet dalamnya juga 8 in pak ini pak coba 8 in sama terus ini buangan ini buangan anginnya dipikirkan jadi tidak mengganggu warga dan sekitarnya gitu teman-teman nah jadi mulai titik mana ya titik pembuangannya dari situ nah bentar saya jelaskan dulu sedikit ini ini pas nanti ketemunya jadi itu kan nanti keluarnya dorongannya angin kesini itu sekitar 3 meter 3 meter kesini dibikirkan sampai ketemu titiknya sana itu jadi untuk angin itu juga lancar keluarnya kalau gak ada ini nanti kena sawah tetangga jadi ribet jadi bermasalah terus ini untuk tongnya ini untuk pendinginnya radiator solar aman pak ya ini selain solar pakai apa pak dexlet solar biasa yoh kita praktekkan lama gak olahraga ini kayaknya bismillah bismillah mungkin ada yang salah sedikit lemas oh belum belum di ini belum dikendorin yang kesana jadi berat oke ini terlalu kenceng ini kan 15 liter 15 liter 15 liter untuk sehari semalam sehari semalam 15 liter ya itu hitungannya yuh diulang lagi pak aduh gagal ini ada yang salah ini ini kurang kendor apa ganti kubur tak mulai keluar mulai berumur kalau domeng berat enteng enteng banget kalau kubur tak jangan diragukan lagi konstruksinya spesialis si pacar beliau itu jangan diragukan pemain pemain pokoknya belura kalau kita pas buat video paling diketawain aja belajar keblura mas kita oke siap ini dipamer ini kandangku pertobaan keberapa ketiga ketiga bismillah aduh aduh gak apa-apa wis pak gak apa-apa cari ABK nya aja untuk nyalain wis gak apa-apa wis gak masalah gak usah dinyalain ya ingin tahu putraannya masih gagal teman-teman tarik dia aja di dalam nah masuk lagi oh yuk yuk keren untuk panelnya ya panelnya ya sama kayak kita intermittent satu suhunya satu fan nya kan empat simple sekali ya waduh sangat seperti punya saya tapi punya saya agak bagusan dikit oh apa gimana gimana ini diampil ganti panelnya oh gitu nanti panelnya diganti listriknya jadi tiga kalau pas yang kecil listrik bisa nyalain bisa coba coba mas blowernya mas yang yang satu kita buat manual yang mana oh yang ujung sana nyala blowernya wuuu dingin dingin fan 4 mas bukan bukan mas bukan bukan baru berapa mas nomor 3 fan 3 kok bisa kayak gitu ya itu lupa kayaknya benar wah dingin dingin oke mantap jadi perpaduan antara diesel dan listrik listrik ini bener hybrid hybrid bener seperti ini seperti ini yang full listrik 2 ini hybrid yang membantu nanti misalkan diesel ini nyala tapi kalau diesel trouble misalnya di depan listrik fully diganti oke oke sama kayak yang ujung tapi yang full diesel sebenarnya 2 jadi pembangkirannya gini mas 2 listrik 2 diesel 2 hybrid oh no tapi ketemu ya ketemu sini pak kelemahan ya kita ngomongin kelemahan jadi temen-temen jangan kutip banget kelemahan sistem hybrid ini seperti apa yang berapa kali dialami kalau kelemahan hybrid itu sebetulnya itu permainan yang tivoli yang suka laker makanya saya kaki laker yang paling besar paling besar biar awet biar awet itu karena sekali masang itu gak 2 kali kerja oke 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 sip ini populasi berapa 13 ribu apa saja karena blowernya 6 mas karena kita hari ini gagal menyalakan dieselnya pokoknya diesel kayak gitulah mak maklum mas kenceng diesel kan saya tadi melihat gini pak ketika saya nyalakan blower lampu saya nyakati oh voltase pak ya karena berarti voltasenya agak dulu tapi masih cerah mas lampunya oh cerah lah LED dan yang menjadi karakter adanya beliau ini adalah plafon kandeng jadi satu dengan atap plafonnya mas hanya kesini mas jadi ujung sana seret mas hanya kesini kalau kita kan lurus kesana kalau ini kesini alurnya galvalu mas oh iya nah mungkin seperti itu review di kandengnya Pak Bapak Gunadi Gunadi di daerah blowera kota populasi atas 26 ribu cuma masih diisi yang atas dan kita dimintain untuk membantu peralatan yang di kadang bawah mudah-mudahan kadang sistem hybrid kedua setelah lagi dipati yang kadang besar yang ada sedang seperti itu bisa dimasakkan oleh teman-teman penerbangan antara semua jangan lupa like subscribe share dan komen agar kita terus dapat berkarya nah mungkin cukup sekian di kandengnya Pak Gunadi ini menjadikan akhir berkujian kita di daerah blowera ya mungkin suatu saat lagi kita ada kebunan ke sini atau ada bela kita bisa ketemu kita bisa sharing dan yang kita harapkan kita bisa berkulang bodasi untuk memajukan yang pentenakan di nusantara dan itu kita salam 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 nusantara salam terang sukses salam terang hebat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat jalan blowera terima kasih terima kasih